selamat malam para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya ini menarik juga ternyata ketua DPP Nasdem ya penegak hukum semena-mena karena presiden petugas partai ya ada apa ini mulai kritikan luar biasa begitu ya dari partai Nasdem kepada Pak Jokowi memanas begitu ya apakah ini karena karena apa namanya bisikan-bisikan ini untuk menangkap si A, si B, dan si C begitu ya karena mengatakan ya penegak hukum semena-mena karena presiden ya petugas partai apa maksudnya begitu ya mari kita analisis bersama begitu terlebih dahulu saya baca komentar-komentar netizen seperti ini ini saya bacakan komentar-komentar netizen dari Denny Seregar begitu seperti apa tanggapan mereka begitu ini lagi panik nih Nasdem kalau nggak ngerasa salah ya santai aja Dem ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya ngapain panik Jing ya hanya merasa heran presiden semena-mena menggunakan instrumen hukum karena Nasdem memilih Anis Nasdem ya didolimi karena menggunakan hak politiknya presidennya bukan negarawan hanya seorang yang mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara betul begitu ya bisa saja itu terjadi begitu tapi masyarakat sudah tidak percaya hari ini begitu ya karena mungkin sejak awal bahwa Anis Baswedan didengungkan dijegal di mana-mana begitu setelah partai demokrat dijegal berbagai hal mungkin tidak mampan begitu ya akhirnya apa yang terjadi partai Nasdem mungkin bisa seperti itu begitu ya akhirnya diculik sebagai menteri itu begitu ya ditersangkakan atau dugaan disitu bisa saja itu terjadi begitu ya karena kita dalam koalisi perubahan tidak ada yang berkuasa disitu begitu bayangkan begitu ya bahkan ngapain panik ya benteng mampuk saja nggak mau nemu manusia satu ini kayak nggak tahu aja sekarang korupsinya Harun Masiku begitu ya sampai sekarang tetap menjadi buruan dan tidak tahu kemana arahnya begitu ya bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ya bahkan ini belum dibuka aja Den ya dengungan lo kartu asnya sama ya Surya Paloh ntar kalau dibuka broker keluar semua ya kita tahan aja terlebih dahulu tunggu saja di pilpres nanti begitu ya kan kira-kira seperti itu begitu udah diangkat jadi pembantu presiden terus nyolong ketangkap loh kok masih nyalakan yang yang ngangkat jadi pembantu harusnya digebuk sekalian partai pengusung ya menteri yang nyolong itu banyak sekali pro dan kontra begitu ya tinggal menunggu waktu aja sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak ada dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan ya kita buktikan aja apakah unsur politisi politis atau apa begitu ya tetapi penegak hukum itu kan berdasarkan dengan ada dua alat bukti dua alat bukti itu cukup itu gampang begitu ya hah panik yang raja korupsinya PDP perjuangan hati-hati bung ya sekali layar berkembang pantang untuk mundur bisa saja tuh ya bang surya paloh buka-bukaan ya bosuknya korupsi di rezim ini beliau tahu semua berantas koruptor ya sampai tuntas ke akar-akarnya siapapun itu dari oknom partai manapun dan oknom pejabat manapun gejar yang melarikan diri sampai dapat seperti mengejar nasarudin dulu ya dahulu yang akhir dan ketangkap juga Harun Masiku kok tidak ditangkap padahal burunan KPK mereka begitu ya itulah saktinya dari partai PDP ya kalau urusan politik sudah dibungkus dengan hukum maka hasilnya penjara ngeri 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 Jokowi Luhur dan Megawati ya banyak sekali ya yang apa namanya Natalius ya berpendapat seperti itu begitu ya halah santai kalam semua menteri dari partai pendukung pemerintah ada koruptornya dari PDP ada dari Golkar ada dari P3 ada dari PKB ada ya PAN ada dari Gerinda ada fakta valid tidak terbantahkan dari Nasdem pas jelang pemilu diendut korupsinya ya inilah menunjukkan bahwa ya kita periksa semua institusi itu begitu demi transferansi yang ada kira-kira seperti itu begitu ya bisa saja partai-partai lain akan menyusul siapa mereka begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ketua DPP Nasdem penegak hukum semena-mena karena presiden petugas partai bayangkan begitu ya ini kalau presiden petugas partai lalu kemudian tidak punya hak tidak punya hak dong begitu ya bahkan ini dikutip dari tribun nyos.com Jakarta ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengajak semua pihak agar memerangi korupsi dan politisasi aparat penegak hukum ya lalu kemudian hari ini semua diinjak hari ini semua diintimidasi hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum ya resah enggak kita ya kata Willy dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta ya bahkan menurut Willy hal tersebut disebabkan karena presiden adalah petugas partai bukan pelayan rakyat ya ini menarik begitu terkait dengan petugas partai dengan petugas rakyat atau pelayan rakyat itu kan berbeda begitu petugas partai itu masih ada keterikatan dengan rajanya begitu atau dengan partainya begitu ya tergantung partainya siapa mereka begitu itu disuruh kesana ikut suruh kesini kan ikut begitu tapi kalau pelayan rakyat tergantung rakyat mau menginginkan apa menginginkan warna merah menginginkan warna orange menginginkan warna pink dan sebagainya tergantung pada petugas atau pelayanan rakyat begitu kan ya karena memang Pak Ganjar itu adalah petugas partai yang kita harus patuh pada partai begitu semena-mena saja ini mau tangkap si A tangkap B dan si C karena apa yang menjadi presiden petugas partai bukan pelayan rakyat Wakil ketua badan legislasi BK Balek ya DPR RI ini menegaskan sejatinya presiden adalah pelayan rakyat bukan presiden partikuler ya kita berdiri di atas semua kepentingan kalau kita benar-benar sukarnois harusnya loyalis ya loyalitas saya kepada partai ya kepada partai berhenti ujar Willy bahkan dia mengatakan Willy meminta agar tak sesaat berpikir dalam mencerjemahkan ajaran Soekarno dalam memimpin jangan sesat pikir ya jangan tambah rusak tambah ya sing mentet ya publik ini kalau kita melalui berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini imbuhnya ini sangat menarik sekali bahwa apakah selama ini kalau kita melihat bahwa perkembangan politik hari ini ya bisa saja seperti itu begitu ya tetapi kalau kita melihat apakah petugas partai yang melakukan ini ya wallahualam ya karena Willy mengatakan bahwa dari partai Nasdem sendiri begitu kan bahwa seolah-olah ya penegak hukum semena-mena karena presiden petugas partai bisa saja itu terjadi begitu ya tetapi melihat dengan ini dengan dua alat bukti kan sebenarnya sudah cukup begitu begitu ya tetapi perkembangan politik hari ini bisa saja penjegalan itu terjadi kepada Anies Baswedan begitu kan ya bisa saja itu terjadi begitu bayangkan begitu ya apakah saking takutnya Pak Jokowi saking takutnya siapa begitu selama ini bisa apa namanya ada sesuatu penjegalan luar biasa begitu itu menurut ya apa namanya analisis dari Dany Indrayana begitu ya ini sangat menarik begitu bisa saja apa yang ditulis si apa namanya si Dany Indrayana itu betul atau tidak apalagi Rocky Groove menganalisa seperti itu ini sudah jelas ada pembatalan Capres Anies Baswedan kira-kira seperti itu begitu ini menarik kalau kita melihat ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rayad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa ya di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rayad ini 3 3 4 2 6 7 8 7 9 9 10 10 10 11 19 Terima kasih.